Alhamdulillah 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 Allahumma inna nas'alukal huda Watsuko wal'afafa wal'gina Wahai yang maha menatab Berkahi majlis ini Berkahi pertemuan ini ya Allah Jadikan pertemuan ini membuat hati kami semakin yakin padamu Jadikan majlis ini Majlis engkau sembuhkan hati yang berpenyakit Engkau lapangkan hati yang sempit Engkau hilangkan hijab Penghalang hati ini darimu ya Allah Ya Allah Jadikan malam ini malam penuh cahayamu Penuh dengan rahmatmu Penuh ampunanmu Ya Rahmar Rahimin Irhamna Irhamna ya Karim Takhubal minna ya Karim Innaka antas sami'ul alim Mutubbalayna innaka antas tawaburahim Amin Ya Allah Ya Rabbil Alhamdulillah Rasanya rugi Kalau kita tidak minta Kepada yang senang diminta Dan yang memiliki segala galanya Yang menguasai segala sesuatu Dan menyuruh kita meminta Dan menganggap sombong bagi yang tidak meminta Semakin banyak meminta kepada Allah Semakin dicintai Alangkah ruginya Yang tidak suka berdoa Padahal segala urusan Ada dalam genggaman dia semata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satupun yang bisa terjadi Tanpa izinnya Allah maha dekat Samian Maha mendengar Basiron Maha menatar Samian Qariban Maha dekat Wahuwa ma'akum Dan dia bersamamu Banyaklah meminta Karena minta adalah zikir Tadkuruni adgurkum Maka ingatlah padaku Aku ingat padamu Udu'uni astajiblakum Kano'allah padaku Aku kabulkan Doa adalah Kehambaan kita Kita hamba Sangat perlu kepada yang maha kuasa Doa adalah zon Prasangka Prasangka baik Allah yang maha mengabulkan Rugi Rugi Kalau kita tidak berdoa Karena kita ini tidak bisa apa-apa Kecuali Ditolong oleh Allah Hidup ini berat ringan Bukan oleh masalah yang ada Berat ringan Ditolong Allah atau tidak Kalau Allah menolong Tidak ada yang susah Kalau Allah tidak menolong Semuanya susah Alhamdulillah Salah satu doa yang kita bahas kali ini Halalah doa zunnun Doa Nabi Yunus Kita simak surat Al-Anbiya Ayat 87 Silahkan Ustaz A'udhu A'udhu B'Allah Min A'udhu Bismillahirrahmanirrahim وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنْ كُنتُ مِنَ الظَّالِمُ Dan ingatlah kisah dhunnun Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap yang ditimpa gelap tiada ilah selain engkau mahasuci engkau sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim zhunnun Nabi Yunus diberi amanah untuk berda'wah beliau marah karena umatnya tidak mau mengikutinya padahal hidayah bukan milik seorang Nabi yang membagi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tentu ada rasa kecewa tetapi bagi Allah kemarahan zhunnun ini berakibat Allah memberikan kesempitan kelapangan kesempitan milik Allah kalau Allah lapangkan lapang kalau Allah sempitkan sempit tiga kegelapan di malam hari naik perahu lalu diuji di laut sehingga harus ada yang diturunkan zhunnun ini terpilih untuk dimasukkan ke laut meringankan beban perahu gelapnya malam diuji dengan gelapnya lautan lebih berat hadirin gulita malam saja sudah repot apalagi tenggelam di laut di malam hari ini nyata lalu Allah datangkan ikan besar maka dia dimakan ikan bayangkan itu kegelapan yang luar biasa dan kesempitan yang luar biasa di perut ikan dalam gelapnya gelap Nabi Yunus berdoa dan doa ini pun diilhamkan oleh Allah karena tidak ada kebaikan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain engkau ya Allah mahasuci engkau sedang saya ini orang yang zalim lalu jawabannya Allah di ayat 88 bismillahirrahmanirrahim fastajadna lahu wanajaynahu minal gham wakadhalika nunjil mu'minin maka kami kabulkan doanya dan selamatkan dia dari kedukaan dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman gelap malam milik Allah gelap laut milik Allah setiap ikan sekecil apapun sebesar apapun ciptaan Allah semua ikan bertasbih kepada Allah semua ikan memakan apa yang Allah tetapkan termasuk Nabi Yunus ini tidak ada yang kebetulan kalau Allah sempitkan terjadilah kesempitan dan kalau Allah lapangkan pasti terjadi kelapangan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah walaupun di sebuah luas semuanya nyata bagi Allah walaupun ada di perut ikan pasti Allah tahu karena tidak ada yang tersembunyi tidak ada yang luput semuanya total sempurna ada dalam pengetahuan Allah selamat menikmati hadirin doa inilah yang diajarkan Allah kepada Nabi Yunus dalam gelap serba gelap kedukaan yang luar biasa dan tujuannya agar kita tahu ada doa ini karena boleh jadi kita pun akan ditimpa berbagai kesempitan dan kepahitan tapi saya kira tidak ada yang lebih pahit selain tiga kegelapan yang dijalani beliau Nabi Yunus zikir itu ada empat zikir lisan zikir akal pikiran zikir arkan tubuh ini dan zikir kolbu kita kalau doa kalau doa hanya mulut saja itu baik tapi kurang seharusnya ketika kita mengucap la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat zolimin lisan pikiran akhir hati kompak inilah yang mendatangkan Allah tahu orang yang mulutnya berbicara tapi pikirannya tidak harusnya setiap doa itu mustajabnya itu seperti berangkas tahu berangkas yaitu tempat penyimpanan besi itu ada nomernya diputar klik putar ke kiri klik putar ke kanan klik terbuka putar-putar sesukanya sambil tidak mikir saya kira tidak ada yang terbuka sama wasda'inu bislabri wassalah jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu itu juga berangkas kita sholat tapi seperti berangkas yang diputar-putar tidak ketemu nomernya harusnya Allahu akbar klik takbir mulut hati ingat bismillahirrahmanirrahim al-fatihah klik masuk bacaan pendek oh itu sholat lihat saja mustajab doanya lah kita takbir tidak ingat war fatihah war kapan terbukanya khusuh kan begitu coba lihat orang membuka berangkas tidak khusuh terbuka tidak tidak boleh dipraktekan ini pada waktu sholat takbir Allahu akbar enak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim tiap kelasakan itu beda adik fatihah yang gerak cepat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim sholatnya karena janji Allah tidak mungkin bohong ya ada yang hamil istrinya bayinya sungsang operasi tidak cukup dana minta izin ke dokter sholat dulu sholat yang bagus tobat sholat yang bagus doa berhajat izin Allah lahir normal apa susahnya bagi Allah kan yang bikin sungsang juga Allah benar emang di perut dirahim ibu bayi punya pilihan tidak saya mau menceng kesini ah enggak dia enggak ngerti ya tahu sungsang dari mana bayinya dia tidak pernah punya pengalaman kecuali sekali-kalinya itu Allah yang menyungsangkan Allah juga yang tidak menyungsangkan kembali ke doa Nabi Yunus tiga ternyata kliknya itu cuma tiga lebih simpel dari sholat lebih senang saudara cuma tiga ceklekan la ilaha ila anta ceklek subhanaka cekluk ini kuntam ini kuntu minazolimin klak kebuka minat untuk tahu ceklekannya insya Allah kita bahas tahun depan hadirin hadirin guru saya mengajari untuk tidak lepas dari doa ini surat Nabi Yunus ini Al-Anbiya surat Al-Kahfi ayat 10 yang jangan lepas itu ya ini kan maaf ya wajah-wajah banyak masalah kok A'ah tahu auranya hadirin ya kalau lagi kurang masalah tidak ke sini benar atau benar saya apa wajah-wajah paling depan ini paling besar masalah depan saya hadirin jadi tiga ceklekan ini kalau bisa ikut semuanya ceklekan yang pertama La ilaha illa anta ini adalah tauhid pengakuan bahwa saya ini hamba hamba itu berarti tidak punya apa-apa Allah punya semuanya dua saya ini bodoh gak tahu apapun Allah yang maha tau kita hanya tau yang dikehendaki Allah tau kita tidak punya harta apapun kecuali yang dititipkan Allah dengan waktu tertentu nanti waktunya diambil pergi dia tiga kita ini lemah tidak ada daya seperti karung kosong ngulung ruk kecuali dikuatkan oleh Allah termasuk bisa duduk bisa bicara ini pasti Allah yang kasih kekuatan gak dikasih kekuatan oleh Allah sudah bikin pingsan saja gak bisa apa-apa benar empat kita ini kotor berlumur dosa Allah yang mahasuci yang kuasa mengampuni kita jadi pada waktu la ilaha ilaha kita akui kita gak berdaya di dalam perut ikan ini gak ada dayanya gak ngerti harus gimana keluar dari perut ikan juga gak punya apapun untuk bisa keluar dari sini kecuali cuma satu pertolongan Allah saya masuk ke perut ikan dengan izin Allah saya hanya bisa keluar dari perut ikan juga dengan izin Allah gak ada yang terjadi illa biiznillah ma'asobah mimusibatin illa biiznillah tidak ada satupun musibah yang menimpa besar sedang kecil kecuali dengan izin Allah digigit nyamuk tetap izin Allah digigit anak nyamuk cucu nyamuk semuanya hanya dengan izin Allah nyamuk terbang di sekitar kita izin Allah bukan bagaimana jawab kalau ada satu nyamuk dengan suara prihatin begitu mau dia gimana kasih makan atau pukul jujur hadirin terpaksa saya pukul A kenapa nyamuk satu dipukul iya sebab kalau saya biar saya kasih makan darah gak seberapa si ya juga gak sakit-sakit amat kecil itunya jarumnya tapi kalau dibiarkan dia ngasih tahu teman-temannya ini ada orang soleh katanya jadi saya bisa dikerubutin selalu ada alasan hadirin tidak dipukul sih hanya disemprot istighfar ya kalau ngebunuh nyamuk tuh bukan haram sih tapi kesianlah nyamuk cari makan terancam lagi makan terancam selesai makan lebih-lebih lagi dendam kita semoga nyamuk yang sabar ya kalau lihat nyamuk kita bersyukur gak jadi nyamuk nyamuk gak pesen jadi nyamuk sebagaimana kita gak pesen jadi orang jangan sombong sama nyamuk ya dikasih nyamuk benam demam berdarah betina aides ajepti bisa tewas kita berlindung ke Allah ya dikasih Terima kasih telah menonton Nah pengakuan itu penting hadirin Allah satu-satunya yang mencipta, menguasai, menetapkan Tidak ada kejadian tanpa izin Allah Apapun pertemuan ini hanya Allah Hujan izin Allah Dihina izin Allah Dipukul izin Allah Terbunuh izin Allah Tidak ada yang bisa terjadi Pencurian izin Allah, izin Allah Yang mencuri, dia tidak diridhoi Allah Yang dicuri, terserah sikapnya Kalau sikapnya sikap yang disukai Allah Allah ridho, walaupun kehilangan Tidak ada masalah Tentang perbuatan orang ke kita Yang bermasalah kita menyikapinya Nabi Muhammad dihina Jadi hina, tidak Karena Allah yang mengangkat dan menurunkan Bia dikalkhoir dalam genggaman Allah semua kebaikan Jadi ketika ada musibah apapun, harus yakin Saya ini milik Allah Sesuka yang punya, mau diapain saja Dibikin sehat, dibikin sakit Kena ini, kena itu Suka-suka Allah Nah, ini kunci awalnya Kita ngaku, ini saya itu milik Allah Kami milik Allah Semua milik Allah Jadi kita harus sadar Mau diapain saja oleh pemiliknya Ya, hak pemilik Betul Oh, ini tisu saya ya Sesuka saya Tapi Allah memang tidak begitu ke orang Pasti ada hikmahnya Kecuali kalau saya gini-ginian, tidak ada hikmah Makanya disambung dengan klik yang kedua Subhanaka Maha suci engkau Maha suci Allah itu Ini sebetulnya kata-kata ini sangat tidak pantas kepada Allah Maha suci Allah dari segala kekurangan Itu enggak pas Karena masih berpeluang ada kekurangan Maha suci Allah dari segala kesempurnaan Yang diduga oleh kita Jadi kita sudah menduga Allah itu sempurna Tapi itu pasti tidak sesempurna Allah yang sesungguhnya Karena kita kan terbatas mengenal Allahnya Allah maha baik Pasti kita nyebut Allah maha baik itu Terbatas dibanding dengan kemahabaikan Allah yang sesungguhnya Nah sebetulnya Subhanaka yang asli itu lebih dekat kesana Maha suci Allah dari segala yang kita duga tentang dia Bukan maha suci Allah dari segala ketidaksempurnaan Enggak mungkin itu Ya Itu ada peluang tidak sempurna Maha suci Allah dari kesalahan Ya mungkin bisa dimengerti ya Karena kita yang terbatas dalam memahami Juga menjelaskan Allah tidak tidur Itu sudah pasti ya Kalau tidur berantakan ya Nah Allah maha baik Subhanaka Maha suci Allah Semua perbuatan Allah Albaru Maha baik Pasti baik Tidak akan pernah tidak baik Dan pasti untuk kebaikan kita Karena Allah itu berbuat baik itu Bukan untuk kepentingan Allah Tapi untuk kebaikan kita Benar? Kayak kita sholat Apa perlunya Allah dari sholat kita? Dia pemilik langit dan bumi Kita makhluk-makhluk kecil yang gak jelas kelakuan kayak gini Tinggal di sambal petir aja beres ya Sholat untuk kita Sedekah Nanti saudara sedekah Siapa yang ngebekelin uangnya? Jawab Siapa yang melewatkan petugas ke depan kita? Siapa yang ngitung Mikir? Jawab hadirin Kan keluarnya dua lembar Lima puluh ribu dengan dua ribu Yang bikin lama mikir siapa? Kalau jelek tidak boleh ke Allah Ya gak? Allah mengendaki saya sedekah dua ribu Caranya dibalik sekarang Kalau ada dua ribuan dengan lima puluh ribuan Saudara milih yang mana? Milih dua-duanya Kenapa sedekah jadi dua ribu? Kira-kira bisikan Allah Kalau saudara punya uang gitu ya Lima puluh ribu rada tertekan ya Dua puluh ribu lawan dua ribu lah ya Kira-kira Allah lebih suka saudara sedekah yang mana? Ai setan suka yang mana? Nah yang diturut siapa? Tuh gitu hadirin Ah banyak akalnya nih Supaya kami banyak sedekah Bukan buat saya hadirin Buat diri masing-masing Subhanaka mahasuci Enggak ada yang salah Enggak ada yang tidak terukur Allah subhanahu wa ta'ala Al-adil Maha adil Artinya Segala sesuatu pasti pada tempatnya Jadi kita ditimpa ujian Tuh Udah pas Tempatnya Waktunya Allah tahu siapa kita nih Lebih tahu daripada kita sendiri Kadar keimanan Intelektual Wawasan Ilmu Fisik Allah tahu Dan kalau ujian menimpa kepada kita Pasti udah diukur Tuh Tadi saya disuntik Yakin udah diukur Enggak Enggak mungkin yang nyuntik Seenaknya Cus Karena obatnya kental Enggak Pelan nyuntiknya Karena cos Aduh Itu zolim Tidak pada tempatnya Hadirin Ini lama Ini udah belum Belum Baru setengah cese Ah Mengkening opat cese Selesai Beres Diukur Ya Itu manusia Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa dibandingkan Dengan apapun Jadi ujian apapun Yang menimpa kita Pasti Baik Pasti sudah diukur Oleh Allah Pasti karena Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Pasti karena Kasih sayang Allah Untuk apa Supaya kita jadi baik Masa saya ditipu Untuk baik Jalanin Coba Suatu saat akan tahu Itu Nabi Yunus Dimakan ikan Jadi baik Jadi ilmu bagi umat Benar Maaf ya Kalau disebut lagi Lah dulu saya Zaman dicacimaki Dijauhi orang-orang Dikucilkan Dipermalukan Perusahaan bertumbangan Enggak 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 jadi buruk Pesantren jadi rapi Sekolah jadi ada Jadi dimana jeleknya tuh Dihina Tuhan Jeleknya tuh Kalau kita Salah Menyikapin Ciri salah Menyikapin Begini Aduh Cikatu Ya Allah Singadil Oh Udah Kalau dia diadili Masa berpetir Pernah dulu cerita Ada anak SMA Insya Allah Soleh Ahli masjid Ahli tahajud Akhlaknya baik Pinter Sebelum lulus Kelas 3 Sudah diterima Di fakultas Kedokteran Tapi ujian nasional Tidak lulus Satu-satunya Satu sekolah Hanya ini yang Tidak lulus Bayangkan Kampus udah nerima Lulus tidak Aduh Bapaknya Sedih Luar biasa Ibunya nangis Bapaknya nangis Habis Jumatan Keluar Kelapang Ya Allah Dimana Keadilanmu Aduh Si Bapak Kalau diadili Waktu itu Udah enak Betul kan Di lapang Tinggal Cetes Aja petir Gosong Tinggal serbuk Begitu Tapi Allah Enggak Begitu Kata Teman-temannya Aneh Si Bapak Anak yang Tidak lulus Sekolah Bapak Ibu Yang tidak Lulus Ujian Anaknya Aja Biasa Biasa Pada Pada Waktu Perpisahan Sekolah Bapak Ibu Guru Yang Baik Dan Kawan-kawan Semua Saya Satu-satunya Belajar Di sekolah Ini Yang tidak Lulus Ujian Nasional Kali Ini Saya Mohon Maaf Karena Tidak Seratus Persen Sekolah Ini Lulus Tapi Saya Memang Minta Kepada Allah Bukan Minta Lulus Saya Minta Diberikan Yang Terbaik Oleh Allah Dan Saya Percaya Ini Yang Terbaik Saya Mohon Maaf Untuk Itu Saya Yakin Ini Adalah Yang Terbaik Dari Allah Dan Pasti Ada Hikmah Pada Nangis Guru Dengarnya Sampai Itu Murid-murid Perempuan I love You Begitulah Ya Katanya Begitu Karena Jadi Kagum Ini Anak Tenang Mantep Ajel Udah Itu Ikut Paket Dan Lulus Sekarang Kuliah Aja Normal Ditahan Sedikit Oleh Allah Bishai Supaya Kelihatan Kemuliaan Anak Ini Kalau Semuanya Lulus Enggak Pernah Kelihatan Kesabarannya Ketenangannya Minta Ke Allahnya Juga Enggak Ngotot Dibelokkan Dikit Aja Sebentar Anak Ini Husnudan Walaupun Tidak Lulus Dan Tetap Lulus Sekarang Sudah Beres Kuliharnya Jadi Dokter Sing Sabar Atumen Mikir Sekarang Semua Iya Iya Jadi Klek Yang Keduanya Ini Harus Husnudan Maaf Saya Belum Dapet Kisah Yang Baru Ini Lelaki Yang Sudah Nikah Di Ruangan Gelap Ada Yang Mukul Pakai Gulungan Koran Kena Kepala Kira-kira Marah Tidak Marah Siapa Siapa Ini Pas Dinyalain Lampu Mertua Hadirin Sudah Ngasihin Anaknya Juga Biaya Pernikahan Deposito Dan Apartemen Serta Mobil Jadi Enggak Marah Hadirin Jawab Oh Bapak Manga Atufah Bilih Ini Serius Hadirin Siapapun Dia Antara Kita Yang Punya Kesenangan Mengingat Ngingat Karunia Allah Kemah Baikan Allah Demi Allah Dijamin Dia Tidak Akan Terluka Dengan Kepahitan Yang Ada Kita Sengsara Karena Kita Fokus Dengan Keinginan Kita Fokus Dengan Pilihan Kita Kita Sengsara Karena Mikirkan Kayengnya Kepada Apa Yang Kita Inginkan Padahal Belum Tentu Baik Yang Kita Inginkan or 2 3 5 5 2 3 5 5 6 7 Ingin besok Emang besok bagus Ya Allah tahun depan saya ingin nikah Enggak enak ya Allah Kak Allah tegak kesiapannya Please ya Allah Dari lima sahabat five angel Cuma saya yang belum nikah Engkau tahu betapa tertekannya diriku Please ya Allah Jangan gitu-gitu amat sama saya Oh sok tahu banget Bulan depan saya ulang tahun ke-30 Ya Allah Oh jangan gitu ah Ini kayak kesiapannya aja Kita kan enggak tahu Lamaran mana yang duluan datang Lamaran dari si dia Atau lamaran ajal Jangan ngatur Allah Baik sangka aja Coba diingat-ingat Pernah enggak Allah lupa ngasih makan ke kita Lupa ngasih minum Sebulan Pernah enggak Allah lupa Ngasih nafas Sejam gitu Allah telah leh ngurus kita Kan Atau Allah Ini syaraf mata Kecepetan Enggak Atau Allah Cuek sama jantung kita Deg Deg Enggak Tetap diurus Tensi diurus Panas juga paling dikit lah 39 tidak 76 derajat Atau tinggal dikecapan Ah hadirin Serius ini Sekarang ada yang menghina kita Berapa orang yang menghina Bandingkan dengan yang tidak menghina Sekarang penghinaan orang Menghina kita Bandingkan dengan kehinaan kita yang sesungguhnya Tetap enggak ada apa-apanya Jerawat Satu Tapi di ujung hidung Ya tapi kan kecil Coba kalau di ujung hidung segede kepala Kan rep Tetap Lebih banyak karunia Betul Dulu yang rahimnya diangkat Nangis disini Aduh Hancur hidup saya Kenapa Udah saya nikahnya telat Udah saya belum punya anak Sekarang rahim saya diambil Nangis lagi Bisa dimengerti Adirin Tetapi Itu bukan solusi Apa dengan nangis rahim jadi gitu Sesudah selesai Nangisnya Jadi yang diambil itu apa Rahim Ah ah rahim Maaf Kalau yang lain-lain gimana Badan masih baik Alhamdulillah Jantung Oh jantung saya normal Alhamdulillah Paru-paru Alhamdulillah Sudah di normal Ginjal Ampedu gitu Oh itu semua normal Sum-sum tulang Alhamdulillah Jaringan otak Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Untung cuma rahim Pulang aja Kan masalah kita itu dua Satu Susah fokus Giliran fokus Salah fokus Gitu Kayak solatnya susah fokus Giliran fokus Sendal Benar Jadi siapa yang menyengsarakan diri kita Diri kita sendiri Ayo ah husnuduan Aduh Abdi gesami Kira-kira diantara yang hadir ini Yang rada telak ujiannya Yang mana Di ruangan ini coba yang mana Kira-kira yang ujiannya mantep Yang mana Yang ngomong Yang ini kan ngomong Alhamdulillah Sudah kan tahu sendiri Wah itu yang kelihatan Belum ujian yang tidak kelihatan Oh hadirin Sama Saya juga Aduh Aduh Ya Allah Kapan berhentinya ujian ini Hanya kan tidak boleh diekspresikan Dan orang yang terdekat juga Tidak perlu tahu Dan gak bisa nolong Kalau Allah gak nolong Dan gak perlu ditulis di status Itu WA, BBM Alangkah beratnya hidup Kita lebay pisang Hidup gini-gini amat Sudah itu Ciri orang yang tidak sabar Kan ingin diketahui orang Penderitaan Ciri orang yang tidak ridho ke Allah Dia pamer derita Nah husnuzon Ya Pasti baik Pasti baik Sakit Pasti baik Kecopetan Pasti baik Batal nikah Pasti baik Si dia jadi nikah Tapi dengan teman saya Oh Pasti perih Pasti baik Mungkin kita menuhankan dia Dan Allah cemburu Hati kita terlalu mencintai seseorang Sehingga merebut niat sholat Tahajud hanya untuk doa dia Minta dia Saum hanya untuk minta dia Bukan minta ridho Allah Sudah oleh Allah tidak ditahan Atau dibalikin dia sama yang lain Ah ya Allah Saya disini Allah sudah tahu Sudah disana Sampai nanti luluh Tidak ngotot ke Allah Tidak maksa ke Allah Ibadahnya jadi lurus sekarang Tahajudnya jadi pengen deket dengan Allah Tadinya kan tahajudnya supaya jodoh sama dia Saumnya supaya jodoh sama dia Sedekahnya supaya jodoh sama dia Ini nih ke Allah Kayak pesuruh aja Kayak kebagian ngejodoh-jodohin Ibadah mengabdi ke Allah Sampai aduh ya Allah Tosah Yang meminta deh Sekarang yang penting masih deket denganmu Wah barulah dia dikejar-kejar Oleh yang nagih hutang Ya Allah Hadirin sekalian Tiga Klik yang ketiga Ini kuntu minat zolimin Jadi yang pertama nyambung Kita remuk sebagai hamba Allah yang maha kuasa Yang kedua adalah Husnuzon ke Allah Ini pasti baik Pasti ada hikmahnya Pasti adil Pasti untuk kebaikan saya Walaupun pahit disini Gak apa-apa Karena pahit itu sebanding dosa Kalau dosanya kuat sekali Pahitnya juga kuat Perih Nyelekit ke hati itu Ngenes Aduh ya Allah Nah itu ciri-ciri Tentunya dosanya pedes Tapi kuat Dijalanin aja Nanti kuat Saya pernah Aduh berat Waktu itu Berat sekali ujian Sampai saya bilang Ke guru saya Aduh saya emang gak kuat Jalani aja lah Gitu Oh gitu Ya udah jalani aja Eh pasti jalanin mah Ternyata yang bagian nyelek Itu ngarangnya Jadi karangan kita Yang bikin neken itu Dan bergantungnya Kepada selain Allah Jadi yang bikin neken itu adalah Ini yang ketiga ini Harusnya Ini kuntu Mina zalimin Jadi saya ini yang zalim Ya Allah Nah Jadi pada waktu kita Pahit itu Langsung Ini buah kezoliman saya Zolim yang mana Saya kan gak zalim sama dia Ke dia enggak Tapi berapa yang lain kita zalimi Kucing lewat di sepak Tanpa salah apa-apa Apa gak ada catatannya itu Demi Allah ada Kecewa Kepleset di depan Padahal Allah membuat Kecewa telentang dia Di depan dia Supaya dia punya Amal nolong Kalahkah digumpul Sudah tidak berdaya Eh ini serius Makanan orang diambil Enggak ada Atau parkir motor Sembarangan Tidik-tidik diambulan Yang mau melahirkan Susah Terharang oleh motor kita Apa saudara pikir Gak ada catatannya Ada catatannya Makan di restoran Belenyung Atau Gak ada undangan Di pernikahan Datang Bawa amplop kosong Plus Emang ada yang tidak lup Ada yang luput Dari Allah Itu dosa itu Serius Hadirin Kucing lapar Kita punya asin Di Oh Allah Ngelihat ini Jahat pisang Kalau gak ngasih Enggak usah ngasih Enggak usah Di emeng-emeng Oh Itu kucing milik Allah Hadirin Kira-kira Banyak gak dosa kita Jawab Kemarin mah yang gitu Enggak dihitung dosa Kenapa sesudah pengajian Jadi kayak penjahat Emang penjahat Kita ini Zolim Benar Oh Masya Allah Ah Belum zaman SMA Cinta Monyet 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 Bali Hadirin Ini kayaknya Setiap Ngomong dosa Banyak yang Tersentuh Itu Ada catatannya Hadirin Tidak ada Satupun Maksiat Buka internet Porno Ngedipin Istri orang Oh Jahil-jahil kita Kursi guru Dikasih Permen karet Itu ada Semuanya Ada Dan semuanya Kembali ke kita Makanya Jangan merasa Suci Taubat Ampun Nah Taubat itulah Ternyata yang Mendatangkan Mustajabnya Doa Jadi Berhenti Kalau kecopetan Tuh nyalahin Copet Nah copet Sudah pasti Salah Tidak Sudah disalahin Juga Copet Kurang ajar Ya ada Kalau dia Solemah Nggak nyopet Dan Omongan itu Nggak menyelesaikan Apa-apa Benar Ini adalah Gara-gara Saya Ya Allah Ini Kejoliman Lihat Anak Kalau udah Berkeluarga Belum baik Akhlaknya Ini adalah Dosa saya Semuanya harus Kembali ke Ma'asobaka Min hasanatin Famin Allah Wa ma'asobaka Min sayatin Famin nafsik Semua kebaikan Datang dari Allah Keburukan Datang dari kita sendiri Ayo Ayo periksa Makanya Kalau ada Apa-apa Berhenti Mikirin Nyalahin orang Ada nanti Waktunya Kita selesaikan Tapi ini Kepahitan Pasti diundang Oleh kita Nggak bisa ngaku Nggak kebuka Itu klik Yang terakhir Klik Yang terakhir Itu ngaku Di hadapan Allah Ini Kuntumina Zolimin Saya yang Zolim Ya Allah Semua ini Buah dosa saya Buah maksiat saya Klik Nah Kalau klik Apakah langsung Ada solusi Terserah Allah Tapi biasanya Yang pertama Tenang Hadiahnya Huwalladzi Angzalat Sakina Teng Kehat itu Jadi Berat sih Masalah Tapi ini Nggak neken Kan yang Membuat sengsara Tengkanan disini Tertekannya disini Persoalan sama Deritanya beda Tergantung Tekanan di hatinya Eh Monyet Ada yang Nyo Sini Tapi ada yang Biasa Eh Monyet Lain Jalemah Assalamualaikum Tiis Masalah harga diri Duel Tepuguh Saya Tadi Dapat Kiriman WA Tentang Supir Taksi Yang Dimarahin Wah Marah Kamu yang Benar loh Kalau Nyupir Dia Yang Salah Di depan Itu Ngambaknya Ke Supir Taksi Tapi Supir Nata Tenang Iya Pak Maaf Ditanya Pak Gimana Bisa Sabar Begini Ya Tiap Orang Kesana Sini Bawa Sampah Numpuk Jadi Setiap Ada Salurat Tumpah Sampahnya Ya Kita Ambil Kita Bersihkan Jangan Sampai Kita Buang Lagi Sampah Ke Yang Lain Dah Dah Nggak Rugi Nolong Orang Benar Sekian Tumpah